Oke, halo Sobat Medkom. Kembali lagi di Medkom hari ini bersama saya, Wandi Yusuf, di Rabu 14 Agustus 2024. Kita akan bahas bersama Bang Deddy Kurniasyah dari Direktur Eksekutif IPO, Indonesia Political Opinion. Kita akan bahas dengan tema Bursa Calon Ketunggolkar Semakin Panas. Bang Deddy, selamat sore Bang Deddy. Halo, selamat sore. Terima kasih Bang Deddy. Bang Deddy, bagaimana latar belakangnya apa yang membuat tiba-tiba, seperti tiba-tiba, kita melihatnya tiba-tiba AHA atau Air Langga Hartarto mengundurkan diri dengan sangat resmi dan apa kira-kira alasan utama yang membuat Air Langga itu mundur dan itu kan banyak spekulasi-spekulasi yang menyebutkan ada apalah, ada apalah kalau misalnya IPO melihat seperti apa? Yang pertama, saya kira membaca dari kronologi Air Langga Hartarto sebagai tokoh politik nasional kita dan sepanjang dia memimpin Partai Golkar, saya kira kecil kemungkinan Air Langga mundur tanpa skema partai politik. Dalam artian mundur sebelum masa jabatannya habis. Yang pertama misalnya, sepanjang dua periode kepemimpinan Air Langga Hartarto, saya kira Golkar cukup berhasil memenangkan kontestasi di pemilu terbukti berhasil menerima posisi kedua dan itu hitungannya tentu meningkat dalam dua dasar warsa terakhir sejak eranya Yusuf kala bahkan. Lalu yang kedua, prestasi Air Langga juga mampu menghentikan yang dalam tanda kutip tradisi konflik di Partai Golkar. Beberapa waktu yang lalu sebelum Air Langga Hartarto muncul, kita sering menjumpai ada munas tandingan, kemudian ada kepengurusan ganda dan segala macam tapi Air Langga berhasil bagaimana kemudian melakukan komunikasi dengan Bambang Susatyo, kemudian konsolidasi juga berhasil membaik gitu ya. Bahkan situasi di internal saya kira cukup baik terkait dengan kepemimpinan Air Langga Hartarto. Nah, kluster asumsi yang kedua begini, kalau misalnya wacan yang berkembang menurutnya Air Langga Hartarto ini terkait dengan kasus tertentu misalnya ya, karena melibatkan kebijakan Air Langga yang kemudian punya tingkat tekanan yang tinggi terkait kasus hukum, ini juga saya kira juga perlu dicermati. Yang pertama misalnya, Air Langga terbukti mendatangi Kejagung di beberapa waktu yang lalu atas panggilan Kejagung karena ada kasus yang mungkin dilimpahkan ke beliau. Lalu Air Langga juga cukup tenang dalam menghadapi, dalam tanda kutip ya, fitnah terkait dengan nama baik personal Air Langga Hartarto misalnya munculnya isu-isu keluarga dan yang lain-lainnya. Di situ cukup tegas menunjukkan bahwa Air Langga bukan tipe orang yang kemudian ditekan, lalu berhasil terbukti Air Langga punya potensi melawan hal-hal yang sebetulnya cukup merugikan dirinya. Artinya, apa yang dialami oleh Air Langga hari ini, saya kira berbeda dengan asumsi yang mungkin muncul. Salah satunya saya kira, ada intervensi satu pihak yang pihak ini saya kira tidak muncul dari dalam Golkar. Golkar atau Air Langga Hartarto berani menghardik Bahlillah Adalia, berani menghardik Luhut Bin Sarpanjaitan ketika ada upaya-upaya sabotase terhadap Golkar. Artinya Air Langga punya peluang besar untuk mempertahankan posisinya sebagai ketua umum. Sekaligus mempertahankan Golkar untuk dia pimpin sampai, paling tidak, sampai periodenya berakhir. Jadi, intervensi pihak luar ini menjadi sangat mungkin. Kalau kemudian intervensi pihak luar ini, tentu kita tidak bisa lagi jauh menerka kekuatan terbesar dari partai politik yang mampu melakukan propaganda, termasuk melakukan sabotase terhadap partai politik, adalah wilayahnya yang dekat dengan kekuasaan. Atau bahkan mungkin kekuasaan itu sendiri. Misalnya saja kita bisa membaca bagaimana P3 menggulingkan Soeharto Munarfa dalam waktu yang singkat tanpa gejolak, ternyata yang menggantikan Soeharto Munarfa adalah orang istana, dalam artian Mardiono. Dan itu sudah terpenfirmasi ya? Ya, betul. Demokrat misalnya. Demokrat juga saya kira mengalami persoalan genting dan segala macam juga. Muncul dari istana, yaitu Muldoko. Sampai kemudian, demokrat berhasil ditundukkan, maka kemudian gangguan-gangguan terhadap demokrat selesai. Nah, kasusnya di Golkar saya kira tidak jauh berbeda dengan itu. Misalnya kalau ada asumsi lain misalnya ya. Tapi kan Golkar tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Ya, memang tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Tapi, mungkin ada kekhawatiran di pemerintahan berikutnya, gitu ya. Kalau Jokowi turun tahta, apakah mungkin air langga ini akan tetap konsisten mendukung pemerintahan atau tidak? Atau secara khusus tetap akan loyal terhadap Jokowi atau tidak? Terlebih, kita menghadapi masa pilkada, gitu ya. Golkar sudah mengalami tekanan. Di Banten misalnya, Golkar kesulitan mencari mitra. Airin Rahmidiani yang disebut sebagai tokoh paling populer, sekaligus paling potensial bagi Golkar dan juga menang di Banten. Faktanya sampai hari ini belum mendapatkan mitra yang konkret. Lalu kemudian di Jakarta, air langga terbukti tidak bisa mempertahankan keputusannya untuk mengusung Yusuf Hamka. Itu Yusuf Hamka dideklarasikan, diumumkan, melalui lisan langsung air langga Hartarto. Yang saya kira itu menjawab, ya. Menjawab wacana yang sudah lebih awal digulirkan oleh Dasko, yang menyatakan Ridwan Kamil akan diusung di Jakarta. Jadi saya kira air langga punya potensi melawan Gerindra sebenarnya dengan memunculkan nama Yusuf Hamka itu. Yang pada akhirnya kita tahu, ternyata keputusan air langga pun dianulir. Ternyata yang benar adalah yang Dasko, yaitu mengusung Ridwan Kamil. Dan ini menandakan betapa Golkar menghadapi tekanan yang kuat, yang itu membuat Golkar dan juga air langga Hartarto dalam posisi yang lemah. Bukan tidak mungkin, ini bukan tidak mungkin ya, kalau kita cermati misalnya bagaimana statement air langga dalam pengunduran dirinya, alasan yang paling menonjol adalah demi stabilitas partai politik. Artinya demi stabilitas di internal Golkar. Dan juga demi konsolidasi di masa transisi. Artinya mundurnya partai Golkar ini memang benar untuk menyelamatkan partai Golkar dari gejola. Gejola itu besar kemungkinan begini, kalau sampai Golkar atau air langga Hartarto tetap memimpin, lalu muncul pihak eksternal yang ingin menguasai Golkar, maka akan terjadi konflik antara loyalis air langga Hartarto dengan faksi-faksi yang di luar air langga Hartarto. Maka kemudian air langga Hartarto mundur dengan rencana barangkali, ketika dia mundur maka akan segera ada munasluk, munasluk besar kemungkinan kelompok-kelompok yang berupaya untuk melakukan gerakan-gerakan manuver, itu dalam bayangan saya mereka dianggap belum siap untuk melakukan takeover kekuasaan di Golkar. Sehingga munasluk itu besar kemungkinan akan menghasilkan kepemimpinan baru dan itu diharapkan adalah orang di internal air langga Hartarto atau orang di internal partai Golkar yang memang sudah cukup lama membangun partai Golkar. Tapi saya kira itu pun kurang bijak ya, atau bahkan mungkin kurang strategis lah ya. Kenapa? Kalau kita lihat partai politik yang sama-sama mengalami gangguan sekarang, PKB misalnya, PKB mendapat gangguan Muhaimin tidak mundur, tapi Muhaimin memutuskan untuk mengadakan musawarah lebih awal, muktamar lebih awal dibandingkan dengan yang seharusnya. Artinya strategi Muhaimin Iskandar saya kira juga serupa. Muktamar lebih awal untuk menjamin supaya orang-orang yang berusaha untuk mengambil alih kekuasaan Muhaimin Iskandar, itu tidak siap. Kenapa? Karena mereka mungkin tidak mengira kalau muktamar dipercepat kira-kira begitu. Karena awalnya saya rasa itu, Bang. Saya coba, untuk soal ini saya coba kasih satu pertanyaan lagi ke Bang Deddy. Ini apa yang membuat intervensi pihak luar ini begitu kuat, sampai akhir langkah sendiri mau dan ikhlas dengan, apa ya, entah itu kerendahan hati atau apa, akhirnya dia memang benar-benar mendeklirkan itu di depan publik begitu. Kalau kita lihat misalnya bagaimana air muka, air langkah hartarto, termasuk juga bagaimana dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan, itu saya kira tidak ada nuansa ikhlas di sana. Ada justru terkesan sangat suram gitu ya, bahkan tersenyum pun tidak. Beberapa orang bahkan di belakang air langkah hartarto, ada Mutia Hafiz, ada Doli Kurnia, tidak menampakkan muka-muka yang happy dalam pengunduran diri air langkah hartarto, termasuk air langkah sendiri. Artinya air langkah mundur saya kira dalam situasi yang tertekan, dan tidak ada pilihan yang lain kira-kira begitu. Nah sekarang, saya kira menarik juga mempertanyakan, lalu apa motif orang eksternal begitu ya, untuk mengasai Golkaru. Momentum yang paling dekat saya kira adalah relasi Joko Widodo dengan PD Perjuangan. Misalnya munculnya wacana-wacana resafel, PD Perjuangan mulai dinihilkan dari kabinet, bahkan kementerian yang menurut saya paling dekat dengan urusan partai politik ya, artinya Kumham, yang terbiasa menangani kasus-kasus dualism dan segala macam, karena nanti SK kepengurusan ada di Kumham, itu wacana yang akan diganti kemudian diambil oleh kader partai Gerindra misalnya. Ini sudah menunjukkan kalau Golkar diperlukan untuk menggantikan posisi PD Perjuangan yang periode kemarin gitu ya, itu secara penuh mendukung pemerintah. Maka ke depan paling tidak harus ada partai besar juga yang berada di kekuasaan dan terjamin loyalisnya. Maka mau tidak mau Golkar menjadi pilihan yang cukup bagus. Asumsi ini mungkin akan sedikit terbukti kalau nanti dalam proses suksesi ketua umum yang baru, ternyata tokoh-tokoh yang muncul, atau bahkan mungkin secara radikal begitu ya, ada aklamasi, dan aklamasi itu ditujukan kepada orang loyalis Jokowi Dodo, entah itu Gibran Raka Buming Raka, entah itu Bahlil Lahadalia misalnya yang sekarang ramai dibincangkan, maka besar kemungkinan asumsi ada intervensi dari kekuasaan itu benar. termasuk juga Golkar dijadikan alat untuk menampung kekuasaan gitu ya, supaya jaminan-jaminan misalnya tidak ada persoalan kelompok yang mungkin ya, punya potensi menyeleweng, tidak setia, dan yang lain-lainnya. Air Langga mungkin setia dalam kurun waktu 5-10 tahun kebelakang, tapi bisa saja Air Langga bukan tipe orang yang mungkin bisa mudah dikendalikan dan dijinakkan dalam durasi yang panjang. Kenapa? Karena Air Langga bertahan di pemerintahan pun belum tentu juga karena faktor politik, tapi karena faktor memang kapasitasnya dia sebagai ekonom, jaringan internasional yang memang diperlukan untuk negara ini, sehingga mau tidak mau, Air Langga juga sebenarnya punya bargaining power. Artinya ada Golkar atau tidak ada Golkar, ada ketua umum atau tanpa ketua umum, Air Langga tetap punya kapasitas berada di kabinet kira-kira begitu. Makanya kalau disambungkan dengan demi menyelamatkan partai politik, saya kira keputusan mundur itu saya kira memang keputusan yang dalam tanda kutip dipaksa, karena tidak ada pilihan yang lain. Oke, Bang Gedi, kita coba masuk ke sosok paling berpeluang. Di sini kan sudah ada dua nama yang muncul. Satu, AGK Agus Gumiwang Kartakasmita, dan yang tadi disebut oleh Bang Gedi, Bahlilah Adalia. Nah, dari dua nama ini, seberapa besar paksi mereka di Golkar, dan bagaimana mereka bisa masuk untuk menggantikan faksi dari Air Langga yang dalam beberapa tahunnya pasti dia sudah membuat faksi yang sangat besar begitu. Saya kira kalau dari sisi kapasitas, AGK adalah tokoh yang paling mungkin memimpin partai Golkar ke depan. Pertama misalnya, AGK adalah tokoh yang paling ikut serta dalam pemenangan pemilu di 2019 dan 2024. Bahkan AGK itu disebut-sebut sebagai orang keduanya Golkar setelah Air Langga Hartarto. Selain mereka secara personal dekat, juga dalam strategi politiknya juga serupa saya kira. Tapi yang jadi masalah yang kedua adalah, ini pilihannya bukan soal tokoh kan, ini pilihannya adalah soal pihak mana nanti yang kemudian bisa mengakuisisi si Golkar. Kalaulah betul mundurnya Air Langga ini hanya persoalan supaya ingin menyelamatkan partai Golkar dan berhasil, artinya supaya ada suksesi nanti, regenerasinya itu berada di tangan orang yang serupa dengan Air Langga Hartarto, artinya tidak ada intervensi dari luar, maka tokoh seperti AGK akan sangat cocok sekali. Termasuk tokoh-tokoh yang mungkin dimunculkan dalam pleno Golkar kemarin. Meskipun kalau tidak keliru mendengar, AGK sudah secara tegas menyatakan dia tidak akan ikut mendaftar dalam munas nanti. Yang kedua, kalau kemudian pilihannya adalah dimenangkan oleh pihak external, maka Bahlil besar kemungkinan bisa potensial untuk masuk sebagai kandidat yang berpeluang menang. Tapi ingat, saya tidak mengatakan bahwa Bahlil punya kapasitas. Kenapa? Karena satu sisi, Bahlil di Golkar juga hitungannya adalah orang baru, tidak ada di DPP, tapi punya akses dan juga jaringan di daerah. Oke, Bang Dedy. Kalau misalnya ada kekuatan eksternal di luar Golkar, artinya memang ada kekuatan yang ingin masuk, dan mungkin ini melewat jalur internal begitu ya. Nah, ketika misalnya Bahlil paling berpeluang untuk itu, apakah dia punya peluang untuk mengajak pihak eksternal, dan bagaimana keberterimaan dari faksi-faksi yang ada di Golkar? Nah, ini menarik saya kira ya. Hampir semua partai politik itu pasti ada faksi. Tidak mungkin tidak ada. Erlangga Hartarto saya kira juga meyakini adanya faksi itu. Hanya saja mungkin tidak secara frontal bisa mengemuka, karena melihat posisi keberanan Erlangga Hartarto di internal yang cukup berpengaruh, termasuk juga melihat relasi Erlangga dengan kekuasaan yang cukup kuat. Tapi kalau kemudian sekarang muncul Bahlil Lahadilya, kita bisa melihat dari dua aspek. Bahlil punya peluang untuk bisa menguasai daerah-daerah, karena satu, kekuatan logistik. Dan itu saya kira penting. Dalam kontestasi manapun, saya kira itu sesuatu yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Yang kedua, untuk kondisi sekarang, yang terbukti dekat dengan kekuasaan, kalau dibandingkan antara AGK dengan Bahlil, jelas Bahlil. Bahlil dekat langsung dengan presiden, sementara AGK itu untuk bisa ke presiden, dia melalui Erlangga Hartarto dalam sisi strukturnya. Artinya kalau kemudian digabungkan antara pertarungan dua faksi, Bahlil tetap punya peluang untuk bisa mempengaruhi orang-orang di internal Partai Golkar. Nah persoalannya adalah, kelompok mana saja yang kira-kira bisa dibawa oleh Bahlil, sekaligus bisa mendukung Bahlil, ya tentu ini tidak mengemungka secara vulgar, tetapi dari sisi potensi saya kira ada. Apalagi kalau kita lihat 10 tahun terakhir begitu ya, Partai Golkar termasuk partai yang menurut saya cukup bergejola. Artinya untuk memunculkan dua kelompok itu saya kira sangat mudah sekali di Golkar. Oke. Nah bagaimana ini kan mendekati pilkada. Nah sukses ini menekati pilkada, pengunduran diri air langga juga menekati pilkada. Bagaimana Golkar menyikapi pilkada ini ketika misalnya ada pergantian ketua umum, apakah otomatis pemilihan calon-calon kepala daerah ini juga akan terganggu? Seharusnya tidak. Kalau sampai kemudian suksesi ketua umum yang baru nanti itu ikut mempengaruhi bapilunya Partai Golkar, termasuk juga mempengaruhi rekomendasi, mempengaruhi strategi yang dijalankan untuk pemenangan pilkada, diubah dari apa yang sudah dicanangkan oleh air langga hartarto misalnya, maka Golkar punya potensi runtuh dalam waktu yang cepat. Bisa runtuh seperti Partai P3, misalnya menghadapi pemilu, begitu diganti langsung mereka kehilangan peluang untuk bisa masuk ke parlemen. Kenapa? Golkar menyusun pilkada ini bukan baru kemarin, bahkan Golkar termasuk partai politik. Satu-satunya partai politik bahkan, yang sudah merencanakan pilkada itu lebih awal dibandingkan dengan partai politik yang lain. Misalnya, bagaimana mensyaratkan calon kepala daerah itu untuk ikut di pemilihan legislatif misalnya. Kita bisa cek hampir semua kepala daerah yang ditunjuk oleh Partai Golkar untuk 2024, mereka rata-rata adalah calon legislatif yang kemarin. Artinya dari sisi kesiapan untuk dekat dengan pemilih sudah ada, termasuk bagaimana menentukan kandidat juga sudah ada cukup lama. Kalau ini kemudian diubah hanya karena faktor suksesi ketua umum, saya kira Partai Golkar akan mengalami kemunduran yang cukup fatal. Oke, walaupun memang ini sudah direncanakan. Walaupun dari awal kan... Suksesi ketua umum Partai Golkar, saya kira hal yang paling maksimal adalah hanya menjamin bahwa Partai Golkar tetap berada di genggaman pemerintah yang sekarang, dan menjamin bahwa di priode mendatang, Golkar tetap konsolidatif dengan kekuasaan. Persoalan hal-hal yang ada di turunannya, termasuk bagaimana strategi pilgadana dan lain-lain, saya kira tidak akan banyak perubahan. Oke. Nah, terakhirnya, Bang Dedy. Ini kan masih soal intervensi dari luar. Luar ini kan ada dua kekuasaan. Kekuasaan yang sekarang, yaitu dari tangan Jokowi, dan kekuasaan yang akan memimpin setelah Jokowi, yaitu Gerindra dan Prabowo. Nah, dari antara dua kekuasaan ini, siapa yang paling mungkin bisa mengintervensi Golkar sampai akhirnya ketua umumnya ini atau adalah yang mundur? Kalau dilihat dari sisi kebutuhannya, kalau orang melakukan intervensi kan belum tentu juga karena tidak ada perlunya, sehingga kita harus melihat dari siapa yang paling memerlukan Golkar. Kalau Prabowo Subianto, saya agak sangsi dia memerlukan Golkar. Maksudnya dalam artian memerlukan Golkar hingga mengganggu stabilitas di internan Golkar. Kenapa? Karena Prabowo sudah punya perahu sendiri, Partai Gerindra. Dari sisi pemilih sudah lebih besar dibandingkan Golkar. Golkar hanya perlu dijadikan sebagai sahabat, sebagai mitra koalisi, diakomodasi kebutuhannya, maka sudah selesai. Tetapi, yang posisinya sekarang sedang memerlukan perahu besar adalah Jokowi Dodo. Pertama misalnya, dia tidak bisa lagi mengendalikan PDI Perjuangan. Yang kedua, di pemerintahan berikutnya, ada Gibran Rakabubiming Raka sebagai wakil presiden. Dalam politik itu, yang namanya dinamika itu adalah satu keharusan atau sesuatu yang pasti ada. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau di 2029 Prabowo Subianto masih sehat walafiat, masih progresif dalam memimpin, siapa yang menjamin bahwa Gibran Rakabubiming Raka tetap dibawa? Atau siapa yang menjamin bahwa Gibran Rakabubiming Raka untuk transisi menjadi calon presiden, untuk ada orang yang mendukung? Maka diperlukanlah partai politik. Dan berharap pada PSI, saya kira. Tidak cukup kuat. Kira-kira begitu ya asumsinya. Jadi, saya hanya bisa menjawab bahwa, kalau dari sisi Prabowo Subianto, rasanya kecil kemungkinan Prabowo Subianto punya inisiatif, bahkan punya kebutuhan untuk mengganggu partai Golkar. Begitu kira-kira, Bang. Bentar lagi, ini satu lagi. Saya jadi ada sedikit pertanyaan. Nah, apakah dengan begitu, kalau misalnya memang Jokowi ingin atau merapat ke Golkar, artinya harus ada orang masuk ke situ. Entah itu Jokowi sendiri, atau juga anaknya Gibran. Nah, ketika misalnya mereka masuk, artinya ada ADART yang harus diikuti dan harus dipatuhi. Nah, apakah sampai kerana itu Jokowi harus melakukan intervensi begitu? Saya mau memulai misalnya dari cerita bagaimana Gibran Raka Buming Raka bisa masuk dalam bursa Cawapres. Dipulai dari administrasi tentu. Bagaimana MK kemudian mengubah batas usia. Lalu kemudian, bagaimana sekarang di MA juga sudah melakukan perubahan terkait dengan undang-undang yang menyatakan batas usia calon gubernur dan juga wakil gubernur. Di Golkar juga punya konstitusi partai sendiri misalnya adalah salah satunya adalah mereka paling tidak sudah pernah menjadi kader Partai Golkar lima tahun, berada di pengurusan, dan lain-lain. Sehingga kalau ada orang eksternal yang orang eksternal ini bukan bagian dari Golkar tentu tidak bisa menguasai Partai Golkar dalam periode besok. Sehingga diperlukan orang yang punya syarat. Orang yang punya syarat kemudian dalam suksesinya berhasil, tugas utamanya adalah mengubah ADART Partai Golkar. Yang memungkinkan orang luar atau minimal memudahkan orang luar untuk bisa masuk berpuasa, kan tidak ada larangan untuk Partai Golkar mengubah kemudian nanti ke pemimpinan berikutnya. Hanya satu tahun, dua tahun, lalu mereka melakukan munaslu, lalu orang yang punya kepentingan terhadap Partai Golkar bisa masuk pada saat itu. Ini hanya analogi sederhana saja. Saya tidak menunjuk siapa-siapa. Kira-kira begini. Terima kasih Bang Deddy artinya untuk di tingkat MK dan MA saja aturan administrasi bisa berubah. Itu negara. Apalagi partai politik. Apalagi partai politik. Terima kasih Bang Deddy. Ya, sama-sama. Ingin mengataui kabar terbaru setiap hari bisa langsung browsing medkom.addy atau langsung di sosmed kami. Terima kasih Sobat Medkom. Selamat menikmati.